Pemerintah Kabupaten Muarujambi memberi perhatian khusus terhadap kasus karhutlah yang terjadi saat ini. Di antaranya Pempat akan mengkaji peningkatan status menjadi tangkap darurat karhutlah. Menyikapi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi pada akhir bulan BID, Penjabat Bupati Muarujambi Raden Najmi meminta BBPD mengkaji bersama tim Satgas Karhutlah untuk meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tangkap darurat karhutlah. Peningkatan status tersebut untuk memaksimalkan penjegahan dan penanggulangan karhutlah seperti menambah jumlah persodil yang melakukan pepadapan maupun sarana-prasarana sehingga bencana karhutlah bisa diminimalisir di Kabupaten Borujambi. Sebelumnya, pemerintah setempat telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada bulan Juni lalu. Status siaga darurat ini berlaku hingga bulan November mendatang. Memicu terjadinya kebakaran. Hari saya mengimbang kepada masyarakat untuk tidak lakukan kebakaran dan saya minta kepada seluruh jamat untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dengan melibatkan seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan kemarin itu, hari minggu, mudah-mudahan itu kebakaran yang terakhirlah. Sementara untuk jumlah titik kebakaran berdasarkan data dari Padang Penanggulangan Bencana Daerah Setempat mengalami penambahan. Dari sebelumnya, hanya 8 titik menjadi 14 titik. Artinya dalam satu pekan terakhir, ada penambahan 6 titik kebakaran lahan berkebudan maupun lahan kosong. Sedangkan untuk keluasan kebakaran, BPPD masih melakukan penghitungan. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!